gak perlu jadi tukang ya untuk memperbaiki dak yang bocor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami Suburjaya Aspal yaitu channel yang membahas tentang solusi mengatasi rembes dan bocor pada atap baik itu genteng maupun dak atau dindingnya nah disini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya dari para juragan-juragan semuanya nih ada pertanyaan kenapa dak beton dan dak talang saya masih sering bocor dan bagaimana cara mengatasinya baik juragan-juragan semuanya sebelum kita lanjut yuk tolong bantu like share dan subscribe channel ini dan semoga bisa bermanfaat untuk juragan-juragan semuanya ya oke lanjut nah banyak sekali ya kasus seperti ini padahal menggunakan dak itu tadinya agar terhindar dari kebocoran karena menggunakan dak ini selain atap terlihat minimalis juga atapnya akan awet ya kalau dilakukan perawatan-perawatan nah kebocoran bisa saja terjadi baik itu pada dak terutama di bagian dak talangnya ini disebabkan oleh beberapa faktor tentunya diantaranya yang pertama itu panasnya terik matahari sehingga mengakibatkan beton itu menjadi retak lalu bagaimana cara agar ini tidak terjadi nah baiknya juragan-juragan setelah selesai pengecoran itu harus ada penanganan lanjutan misalnya setelah ngecor itu disiram air atau direndam terlebih dahulu setelah pengecoran selesai dan itu adalah langkah-langkah preventif untuk dak beton agar mampu bertahan agak lama ya yang kedua kenapa dak beton masih bocor ada kemungkinan saat pengecoran adonan kurang begitu menyatu sehingga ada beberapa bagian kerikil-kerikil yang dapat ditembus oleh air nah yang ketiga itu bisa jadi atau memang betonnya terlalu tipis ya dikarenakan budgeting yang kurang memadai yang tadinya kita mau agak ngirit tapi efek dari pengurangan budget tadi dapat mengurangi kualitas dak tersebut ya kawan-kawan ya nah jika memang yang anda alami saat ini seperti itu lalu bagaimana cara penanganannya oke baik cara penanganannya itu yang pertama itu cek terlebih dahulu dengan melihat kondisi dakcornya dan cari bagian mana yang retak nah bagian retak-retak ini ada tiga macam ya ada retakan dalam ada retak tipis dan retak rambut kalau retak dalam berarti retak pada bagian dalam jadi kalau ini terjadi walaupun bagian bawah dakcor menggunakan bondek air akan tetap mengalir karena sifat air yang begitu elastis itu bisa masuk ke bagian mana saja juragan hingga mengakibatkan rembesan dan menimbulkan bercak noda pada bagian bawah dakcor ya suka kelihatan kayak pulau-pulau itu bagian bawah dakcor yang suka yang udah pakai pelapon atau pada bagian sisi-sisi dindingnya jika dakcornya ini menggunakan bondek biasanya melalui samping dindingnya atau celah-celah bondek tadi yang masuk nah jika ini terjadi bagaimana solusinya dong bang nah gak perlu jadi tukang sebenarnya untuk memperbaiki dak yang bocor itu ya serahkan pada kami ahlinya waterproofing subur jaya aspal untuk mengatasi hal tersebut kami jamin yang bocor-bocor akan teratasi dan bergaransi jangan takut temen-temen ya sebagai jaminan kami dan selain itu moto kami dalam bekerja itu adalah disiplin tanpa harus diawasi bekerja tanpa harus diperintah dan tanggung jawab tanpa harus diminta jadi kita akan tanggung jawab ketika masih bocor juragan cukup panggil kami lagi aja untuk diperbaiki ulang nah buat para juragan jika ingin waterproofing bisa urat oret di kolom komentar ya atau bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di video ini nah rekomendasi kami itu gunakan selalu pelapis anti bocor untuk dak beton yang sudah teruji dan terbukti yaitu asphalt emulsion for waterproofing kenapa sih harus asphalt emulsion karena asphalt emulsion ini satu-satunya pelapis anti bocor yang dapat meresap ke dalam pori-pori beton hingga dapat menutup retakan tadi nah jika yang besar pun tertutup apalagi yang kecil ya juragan ya karena asphalt cair ini bentuknya memang cair namanya juga asphalt cair ya jadi bentuknya cair jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa air itu akan mengalir ke rongga-rongga bagian dakcor yang belum terisi atau retak atau belum terisi tadi ya nah ini mungkin rekomendasi kami yang terbaik sebagai pilihan karena asphalt emulsion ini yang sudah kita uji coba aplikasikan baik itu di gedung maupun di rumah pribadi di atap genteng, sepandek apa namanya genteng metal galvanum, alderon genteng flat dak beton itu bisa bisa tahan sampai 8 tahun masih oke ya jadi kalau ada yang lebih bagus untuk apa pakai yang biasa-biasa saja kan sayang budgetnya jadi budget untuk perawatan rumah jadi lebih hemat kan tentunya oke mungkin itu saja yang kami bisa bagikan di video kali ini terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis dan subscribe-nya semoga video ini bisa bermanfaat untuk para juragan semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe dan bagikan linknya agar dapat tips-tips selanjutnya mengenai solusi mengatasi bocor dan hemisnya terima kasih saya ucapkan salam dunia hitam asphalt emulsion from subur jayaspal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati